Pendekar naga dan harimau jilid 36. Sedangkan He Ho Im sendiri sudah seperti seekor anak kambing yang dimasukkan ke kandang macan. Biarpun julukannya cukup menyeramkan, Seth Sin Kui, si setan ganas, namun saat itu keganasannya sudah tak terlihat sedikitpun di hadapan Lim Hang Pin, Kim Leong Hiang Chu Hwe Leong Pang yang sama ditakutinya dengan Tian Leong Hiang Chu Siang Kuan Hang itu. He Ho Im sudah bertahun-tahun mengenal Pak Kiong Hock sehingga ia pun tahu benar watak Pak Kiong Hock yang hanya mau untung tapi tidak mau rugi, apalagi berkorban untuk orang lain, jangan harap, meskipun orang itu sudah banyak berjasa kepadanya. Karena itu He Ho Im, kini benar-benar tidak punya perlindungan apa-apa lagi, saking takutnya maka sepatah kata pun sudah tidak mampu dikeluarkannya lagi. Pak Kiong Hock segera berkata kepada He Ho Im, jasamu kepadaku dan kepada ayahku cukup banyak, tetapi aku menyesal bahwa kepandaianku begitu rendah sehingga tidak dapat melindungimu lagi. Di Pak Hia nanti akan kuatur sebuah meja abu untuk menyembahyangi arwahmu. Lalu Pak Kiong Hock dan seluruh anak buahnya pun segera berbaris pergi dari tempat itu. Sikapnya sudah jelas menyelamatkan diri sendiri bersama sisa-sisa pasukannya lebih dulu. Kalau He Ho Im yang merupakan kaki tangannya yang setia itu saja tega diakorbankan, apalagi hanya orang-orang Kui Kiong yang hanya sekutu namun dalam persekutuan yang tidak tulus. Bahkan dalam hatinya ia bersyukur orang-orang Kui Kiong itu akan ditumpas oleh orang-orang Hwe Liong Pang, sebab dengan demikian kekuatan T. Liong Hiang Chu akan susut banyak. Ketika mereka berbaris menuruni Kilian San, maka orang-orang Kui Kiong mencaci maki mereka, namun dengan kalemnya Pak Kiong Hock terus berjalan tanpa menoleh lagi. Tidak ada salahnya menerima sedikit caci maki dari orang Oang yang sebentar lagi bakal mampus, pikirnya. Kemudian Lim Hang Pin menghadapi kerumunan orang-orang Kui Kiong alias orang-orang Hwe Liong Pang tapi yang berhianat kepada ketua yang sah berpuluh-puluh tahun yang lalu itu, katanya dingin, Sip Hyat Mohok Liong Pek Ji, Tio Hang Bwe dan Song Hian, kalian berdiri di dekat He Ho Im sana. Nama-nama yang dipanggil itu membuat pemiliknya menggigil, namun kemudian menjadi dekat seperti umumnya orang kalau orang sudah terjepit. Ang Mo Cho Aung Teng Kiao Po menghantamkan tongkat besinya ke tanah sambil berteriak, Lim Hang Pin, di jaman Hwe Liong Pang dulu kau berhak memerintah aku sebab kedudukanmu lebih tinggi dari kedudukanku. Tapi sekarang, aku bukan anak buahmu lagi, aku tidak sudi menuruti perintahmu. Wajah Lim Hang Pin yang tidak seseram wajah Siang Kuan Hong, bahkan dalam keadaannya sehari-hari ia sungguh seorang teman bergurau yang menyenangkan bagi anak buah Hwe Liong Pang yang kedudukannya paling rendah sekalipun. Tapi kali ini kemarahannya bangkit sehingga mukanya sangat menakutkan, bagus ular tua, agaknya kau menolak hukuman dengan minum racun penghancur tubuh. Bagus, bagus, aku sediakan hukuman yang lebih enak lagi. Muka Ang Mo Chow Aung memucat. Ingin menolak hukuman tidak bisa, ingin melawan juga tidak bisa, akhirnya ia menjadi putus asa. Tiba-tiba ia mengambil tindakan yang tak terduga oleh siapapun, secepat kilat diayunkannya tongkat besinya ke arah kepalanya sendiri, tak ada yang sempat mencegahnya, terdengar suara tulang tengkorak yang gemeretak pecah dan tokoh hitam dari Taisan yang punya nama besar. Berpuluh-puluh tahun itu pun mengakhiri hidupnya dengan care itu. Suasana sunyi senyap, semuanya dengan tegang menyaksikan pengadilan Hwe Liong Pang atas tokoh-tokohnya sendiri yang berhianat itu. Terdakwa berikutnya adalah bekas tongcu, yaitu Sip Hyat Mohok Liong Pek Ji, Setsin Kwi Ho Im, He Liong Tio Heng Bwe dan Tiat Pw Siyang Song Hyan. Kini orang-orang itu benar-benar menyadari betapa kerdil sebenarnya mereka itu, namun sudah terlambat. Menolak hukuman tidak bisa, lari pun tidak bisa, maka jalan seperti yang diambil oleh Ang Mocha Ong itu agaknya yang terbaik daripada menelan racun penghancur tubuh yang akan membuat tubuh mereka meleleh dan lenyap terserap tanah, atau hukuman siksaan lainnya yang pasti tidak akan tertanggungkan. Maka ketika terlihat Lim Hang Pem mengeluarkan botol keramik berwarna hitam dari balik jubahnya, tahulah mereka bahwa mereka akan disuruh menelan masing-masing sebutir racun penghancur tubuh. Mereka akan lenyap dan tinggal tengkoraknya saja seperti yang dialami oleh dua orang rekan mereka, Hwe Tan Seng Chu Bok dan Seya Jatong King Bun. Dalam takutnya tiba-tiba Hwe In menjerit dan lari sekencang-kencangnya dari tempat itu, namun sesosok bayangan putih tau-tau melesat menghadang langkahnya dan tau-tau si orang Korea Oh Yun Kim yang berkedudukan sebagai perki tongcu, tongcu bendera putih, itu telah menghadangnya sambil membentak, penghianat, jangan lari. Hwe Ho Im menjadi nekat, senjata tiat koannya diayun deras ke wajah Oh Yun Kim, tapi serangannya yang kacau dan tak diperhitungkan baik-baik itu dengan mudah dihilangkan oleh Oh Yun Kim. Dilain kejap kaki Oh Yun Kim melayang secepat kilat mengenai pinggangnya dan membuat Hwe Ho Im terpental balik ke tempatnya. Tidak percuma Oh Yun Kim berjulukan Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, gerakannya begitu cepat hampir tak terlihat. Hwe Ho Im tidak malu-malu berlutut kepada Oh Lim Hong Pin dan juga kepada Oh Yun Kim sambil meratap-ratap, Lim Hyang Chu, ampunilah aku. Aku dulu, dulu tertipu oleh Oh rupanya ketika dia meratap-ratap itu maka Lim Hong Pin telah menyentilkan sebutir pil hitam yang tepat masuk ke mulutnya yang tengah terbuka dan langsung tertelan. Wajah Hwe Ho Im menjadi seputih mayat, ketakutan yang luar biasa tergambar di wajahnya. Tapi itu tidak lama, sebab kemudian ia bergulingan kesakitan, kulitnya mulai melepuh hitam dan kemudian pecah mengalirkan air hitam berbau busuk. Sementara dagingnya seperti lilin yang kena api, mencair dengan cepat dan akhirnya Hwe Ho Im tinggallah sebentuk kerangka putih tanpa daging secubilpun. Banyak orang-orang kilian PA atau tau tamunya yang memalingkan wajah ketika menyaksikan keganasan racun buatan Hwe Leong Pang menurut petunjuk keramuan yang tertulis dalam kitab busan Jit Kui itu. Di mana? Mudanya, Pong Wilian juga pernah beberapa kali menyaksikan orang Hwe Leong Pang dihukum dengan care itu. Karena itu ia menjadi tidak tega ketika ia tahu bahwa Leong Pek Ji, Tio Hang Bwe dan Song Hian adalah korban-korban berikutnya dari hukuman yang dasyat itu. Cepat Tong Wilian maju dan memberi hormat kepada Lim Hang Pin serta berkata dengan nada yang resmi, tidak seperti biasanya yang hanya saling memanggil dengan nama kecil saja, Hiang Chu, jika mereka harus dihukum mati, biarlah aku mohonkan ampun agar mereka dihukum mati dengan care lain saja, jangan disuruh menelan racun penghancur tubuh yang sungguh mengerikan itu. Lim Hang Pin juga bersikap sama resminya, maafkan, Pong Li Hiap, ini adalah peraturan Hwe Leong Pang yang dibuat oleh mendiang kakakmu sendiri. Kami harus mentaatinya sampai ada seorang ketua baru yang merubah peraturan ini, dan sampai saat ini kami belum mempunyai ketua baru lagi. Pengah kedua orang itu bercakap-cakap, terdengar keluhan tertahan. Ternyata Li Yong Pek Ji telah menikam sepasang belatinya ke dadanya sendiri, agaknya ia memilih mati dengan tubuh utuh daripada dagingnya meleleh seperti yang dialami Hi Ha O U Im. Jika berusaha kabur dan tertangkap kembali maka nasibnya malahan akan lebih buruk lagi, sebab ia kenal betul Lim Hang Pin yang sekalipun termasuk orang yang paling lembut, di antara orang-orang puncak Hwe Leong Pang, namun tetap saja mewarisi kesesatan Busan Jit Kui. Seribu satu karakter siksaan dikenai olehnya. Dan lagi pula tempat itu telah dilingkari oleh bekas rekan-rekannya sendiri yang tetap setia kepada Hwe Leong Pang, yaitu kedelapan orang Tong Chu dan delapan Ho Tong Chu yang tingkat ilmunya sudah cukup ia kenal, jadi basah kabur kemana lagi kalau bukan ke tempat nenek meyangnya. Tio Hang Bwe dan Song Hian juga tidak melihat Kera lebih baik dari itu, sehingga orang-orang sesat tak kenal agama itu pun beramai-ramai menggunakan senjata mereka kepada diri. Mereka sendiri. Demikianlah, bergeletakanlah tokoh-tokoh Hwe Leong Pang yang dulu memerontak kepada Ketua Yang Sah dan menjadi pengikut Tel Leong Hiang Chu. Empat dari lima orang tokoh itu mati membunuh diri, kecuali He Ho Im yang tinggal tulang belulang itu. Ketegangan pun mengendor, kecuali bagi kaki tangan Tel Leong Hiang Chu lainnya yang termasuk orang-orang dari berbagai perguruan yang telah terbujuk untuk mengkhianati perguruannya sendiri itu. Kalian akan kami tangkap dan kami adili dengan peraturan Hwe Leong Pang, kata Lim Hong Pin. Letakkan senjata. Saat itulah Hang Seng Hwa Sio dari Sio Lim Pei Maju memberi hormat kepada Lim Hong Pin sambil berkata, Lim Hiang Chu, bukannya aku ingin mencampuri urusan dalam rumah tangga Hwe Leong Pang kalian, tetapi kami pihak Sio Lim juga ingin menegakkan peraturan-peraturan kami terhadap murid yang murtad, yang tegah hendak membunuh paman. Gurunya dan saudara-saudara seperguruannya sendiri dengan bahan peledak. Aku hanya mohon diizinkan mengurus murid murtad itu, katanya sambil menuding ke arah Bu Tian Hwe Sio itu. Murid murtad yang merasa terjepit itu tiba-tiba menjadi nekat. Daripada mati konyol lebih baik mati dengan melawan lebih dulu. Sebelum Lim Hong Pin menjawab, maka Bu Tian Hwe Sio telah bergerak lebih dulu, dengan sekuat tenaga dan secepat kilatia melompat ke arah Hang Seng Hwe Sio dengan mengayun goloknya dalam serangan Taishan Apteng, gunung Taishan roboh ke kepala. Begitu hebatnya sehingga di bawah matahari sore yang kemerahan itu nampak goloknya hanya berujud selapis cahaya memanjang-jang sangat cepatnya. Su Sio, awas hampir bersamaan Bu Gong Hwe Sio dan Bu Teng Hwe Sio juga telah berteriak memperingatkan paman gurunya akan serangan mendadak itu. Bahkan Bu Gong Hwe Sio bukan cuma berteriak tapi juga telah melompat maju dengan siku tangan kanan menghantam dengan pukulan kebanggaannya, Jian King Chun Kang Tui, palu sikut baja seribu kati, ke punggung suhengnya yang berkhianat. Tapi Hang Seng Hwe Sio sendiri bukannya menjadi lengah meskipun kelihatannya ia tidak sedang memperhatikan keponakan muridnya itu. Dengan kecepatan tinggi, kedua telapak tangannya tiba-tiba menepuk ke atas seperti menepuk seekor nyamuk yang terbang di atas kepalanya, dan sabetan golok bu Tian Hwe Sio yang keras dan kuat itu tiba-tiba saja mandai karena goloknya terjepit sepasang telapak tangan yang berlipat ganda kekuatannya dari kekuatannya sendiri. Dikerahkannya segenap kekuatannya tapi goloknya tidak dapat lagi maju ke sasarannya biarpun hanya seujung rambut. Saat itulah Bu Gong Hwe Sio yang datang dari belakang itu juga tidak dapat menarik kembali serangannya yang tadi digerakkan oleh kecemasannya akan keselamatan paman gurunya itu. Hantaman sikut Jian King Chun Kang. Tui itu meluncur deras ke punggung Bu Tian Hwe Sio. Hang Seng Hwe Sio yang ingin menangkap hidup-hidup Bu Tian Hwe Sio untuk dihukum di kuil Xiao Lem itu, terkejut melihat itu dan berseru, Bu Gong, tahan. Seruan itu terlambat sebab siku tangan kanan Bu Gong Hwe Sio yang di dunia persilatan terkenal kedasyatannya itu dengan telak menghantam punggung bagian bawah Bu Tian Hwe Sio yang masih memegangi goloknya yang terjepit itu. Tidak ada keluhan yang keluar dari Bu Tian Hwe Sio yang hianat itu, terdengar tulang punggungnya gemeretak patah demikian jelas suaranya sehingga orang-orang di sekitar Arna itu dapat mendengarnya, tubuhnya seolah tertekuk tajam ke belakang dan mulutnya menyemburkan darah. Ia mati oleh saudara seperguruannya sendiri. Bu Gong Hwe Sio sendiri termangu-mangu melihat hasil tindakannya sendiri itu. Tiba-tiba ia berlutut kepada Hang Seng Hwe Sio sambil berkata karena terdorong kecemasan dan kemarahan, Te Chu, murid, telah tidak mendengarkan seruan susok tadi dan sekarang siap menerima hukuman. Sambil menarik napas dalam-dalam, Hang Seng Hwe Sio menatap tubuh Bu Tian Hwe Sio yang sudah tewas dalam keadaan tubuh tertekuk ke belakang seperti sepotong kayu kering yang dipatahkan itu lalu katanya kepada Bu Gong Hwe Sio, Bangkitlah dari berlututmu, anakku, aku tahu maksudmu baik karena ingin menyelamatkan aku dari sergapannya. Barangkali saja suratan takdir sudah seperti itu bagi kakak seperguruanmu itu. Mengikuti jejak Sio Limbe yang membersihkan pintu perguruan, maka perguruan-perguruan yang hadir di Kilian San itu pun melakukan hal yang sama, yaitu menangkap murid-murid mereka yang terlibat komplotan Tel Yong Hian Chu. Di antara mereka ada yang menyerah begitu saja tanpa melawan, ada yang nekat membunuh diri dan ada pula yang dengan nekat menghunus senjata untuk melawan. Maka terjadi pertempuran lagi, tetapi pertempuran yang singkat sama sekali tidak. Seru, dalam sekejap saja pertempuran itu sudah berakhir. Ketua Jing Siap Pei Kong Sun Tiao, tanpa ampun telah membabat adik seperguruannya sendiri Jian Kiam Hoi Chi, tikus terbang seribu pedang, yang terlibat Tel Yong Hian Chu dan sampai hati hendak meledakan sekian banyak orang tak bersalah hanya demi meratakan jalan bagi ambisi Tel Yong Hian Chu karena Jian Kiam Hoi Chi Ki pengsian menolak tawaran menyerahnya, maka dengan berat hati Kong Sun Tiao harus memusnahkannya agar tidak menjadi bibit bencana di dunia persilatan buat kemudian hari, khususnya juga untuk membersihkan Jing Siap Pei. Hal sama dilakukan pula oleh Ketua Hoa San Pei, Kiao Bun Hon atas diri anggota perguruannya yang berhianat. Yo Chong Wan, meskipun biasanya si adik seperguruan ini merupakan orang dekatnya yang selalu diajaknya bertukar pikiran dalam berbagai masalah. Namun kenyataannya adik seperguruannya itu adalah musuh dalam. Selimut yang bukan saja membahayakan Hoa San Pei tapi juga seluruh umat manusia, sebab kemenangan Tel Yong Hian Chu akan berarti malapetaka bagi dunia. Entah apa jadinya kalau manusia berjantung iblis itu memiliki kekuasaan Blin Blin Chu yang dapat memerintahkan ribuan jago-jago berilmu silat tinggi? Semuanya berlangsung cepat, rencana keji itu digagalkan mutlak, namun orang-orang di tempat itu merasa masih ada sesuatu yang kurang. Kenapa Tel Yong Hian Chu sendiri belum nampak? Ketika hal itu ditanyakan kepada Olim Hang Pin, maka ia menjawab, Saat ini Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua, Tel Yong Hian Chu sedang diurus oleh Sem Su Heng, kakak seperguruan ketiga, Tian Yong Hian Chu. Ringan saja Olim Hang Pin mengucapkan kata-kata sedang diurus itu, Namun menimbulkan gambaran yang dasyat dalam menak orang-orang yang mendengarnya, Sebab mereka membayangkan tokoh nomor dua dan nomor tiga dari HWL Yong Pang itu tentu. Sedang saling gempur dengan sengitnya. Dua orang adik seperguruan HWL Yong Pang Chu yang sama-sama berilmu tinggi karena mewarisi ilmu-ilmu busanjit kuawi. Kita lihat pertempuran merekal kata Lim Hang Pin sambil beranjak pergi, diikuti oleh para Tong Chu dan para anggota lainnya. Meskipun ajakan itu hanya ditujukan kepada orang-orang HWL Yong Pang sendiri, Namun kekuatannya seperti besi berani menarik jarum-jarum kecil, Semua orang pun segera ikut beranjak pergi mengikuti mereka tanpa mempedulikan hari sudah menjadi gelap. Siapa orangnya yang tidak ingin menyaksikan pertarungan antara kedua tokoh yang menggemparkan itu? Namun ada juga yang terpaksa tidak bisa ikut menonton, Sebab mendapat tugas menguburkan yang gugur dan merawat yang luka-luka, tidak peduli kawan atau lawan. Sebagian orang-orang HWL Yong Pang juga mendapat tugas menjaga tawanan-tawanan yang menyerah. Maka iring-iringan itu pun menuju ke belakang gunung yang jarang diinjak oleh orang-orang Kilian Pei sendiri. Dan di belakang gunung itu, dalam keremangan senja, Kelihatanlah dua sosok bayangan hitam saling menyambar dengan dasyatnya seperti dua ekor burung Garuda yang berlaga di langit. Tempat sejauh beberapa tombak tempat mereka bertempur, sudah hancur lebur terlanda kedasyatan tangan dan kaki mereka, Sementara udara berpusar dengan hebatnya seperti ada angin lesus yang sanggup menerbangkan sebuah rumah sekalipun. Itulah titik pertempuran antara serasang saudara seperguruan yang saling membenci sejak muda dulu, Tai Leong Hiang Chu yang bernama asli Tan Goan Chiao dengan Tian Leong Hiang Chu Siang Chan Hong. Yang satu telah berhianat kepada kakak seperguruannya sendiri demi merebut kedudukan ketua HWL Yong Oang, yang lainnya dengan beringas berusaha untuk membalaskan sakit hati kakak seperguruannya. Kehebatan pertarungan itu membuat orang-orang yang berilmu rendah tidak berani mendekati kurang dari lima tombak, sebab dalam jarak itu tekanan angin dari kedua orang yang berkelahi itu begitu terasa seolah mengiris kulit, belum lagi pecahan-pecahan batu atau kayu yang beterbangan terhantam oleh tangan mereka atau tanah yang diaduk dan bermunkratan ke udara bagaikan semburan peluru-peluru kecil itu. Bahkan orang-orang yang setingkat dengan Hang Seng Hwa Shio itu juga melongo menyaksikan perkelahian seperti itu. Bagi orang-orang yang berpandangan tajam karena ketinggian ilmunya akan terasa bahwa perkelahian itu bukan sekedar mengadu otot, mengadu jurus atau ilmu silat saja tapi juga mengadu ilmu-ilmu gaib warisan busan Jit Kui yang sudah langka itu. Ilmu-ilmu warisan busan Jit Kui adalah ramuan dari silat, sihir dan ilmu racun. Tidak mengherankan kalau dari tengah arna berlaganya kedua erang itu terdengar suara gumaman-gumaman manterta. Dalam bahasa yang aneh, dengan nada yang begitu rendahnya hingga hampir tak terdengar, sedang di arna pertempuran itu juga terjadi hal-hal aneh yang sukar dicerna dengan akal sehat, tidak peduli oleh orang-orang macam Hang Seng Hwa Shio sekalipun. Kadang-kadang terlihat salah satu dari siang kean hang atau teliong hiang cu tubuhnya terpecah menjadi tujuh wujud yang satu sama lain melakukan gerakan yang berbeda-beda, di lain saat ketujuh wujud itu bersatu kembali dan melancarkan pukulan atau tendangar yang menderu bagaikan badai. Lalu matuk kedua orang yang bertanding itu mencorong kehijauan seperti matuk kucing di malam hari, dan dalam gelapnya senja hari maka hal itu terlihat makin nyata. Diam-diam Hang Seng Hwa Shio, Biao Bun Hon dan tokoh-tokoh persilatan lainnya bergidik melihat ketinggian ilmu orang-orang tertinggi HWL Yongpang itu. Mereka sudah merasakan bagaimana seorang teliong hiang cu saja sudah membuat dunia persilatan nyaris jatuh ke dalam genggamannya, apalagi kalau seumpama teliong hiang cu, lim hang pin dan siang kean hang bergabung, dan tentu sulit sekali mengatasinya. Tapi untunglah bahwa itu hanya andai kata, sedang dalam kenyataannya siang kean hang dan lim hang pin ternyata masih sanggup berpikir jernih meskipun ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu yang tergolong sesat. Di sini terasa bahwa kehadiran lim hang pin dan siang kean hang itu sebagai suatu berkah bagi rimba persilatan. Sementara mereka yang bertempur semakin seru, kedua orang saudara seperguruan itu memiliki kepandayan yang hampir tidak berselisih. Jenis ilmu yang dimiliki oleh salah satu pihak, dimiliki pula oleh lainnya dengan tingkatan yang sama. Namun semakin lama kelihatan juga bahwa teliong hiang cu mulai agak tergesak. Berpuluh tahun lalu andai kata mereka berkelahi, mungkin hasilnya hanya sama kuat tanpa ada yang menang atau kalah, namun sekarang lain. Selama hampir 25 tahun teliong hiang cu sibuk mengatur jaringan kui kiongnya, menyusupkan. Orang-orang kepercayaannya kedudukan-kedudukan penting di perguruan-perguruan besar mencari hubungan kesana kemari, sehingga waktunya untuk berlatih ilmunya tinggal sedikit. Sebaliknya siang kean hang selama mengasingkan diri di kota Jiatho yang jauh di tenggara di luar tembok besar sana, kampung halamannya orang mancu, mendapat kesempatan yang luas untuk melatih dirinya terus-menerus. Apalagi dengan terdorong oleh dendam yang membara atas keruntuhan toa suhengnya yang dihianati oleh Ji suhengnya. Kini teliong hiang cu yang memiliki ambisi luar biasa itu telah terbentur kepada kenyataan bahwa detik-detik kehancurannya sudah semakin dekat. Siang koan hang sendirian saja tidak bisa diatasinya, apalagi ketika ia melihat di sekeliling arena itu ada berpuluh-puluh bayangan yang berderet-deret seakan menutup jalan mundurnya. Dalam kegelapan malam ia tidak dapat melihat wajah mereka, tetapi ia tahu bahwa mereka adalah para ketua atau sesepuh. Berbagai perguruan, para pendekar terkenal dan tidak ketinggalan tokoh-tokoh HWL Yongpang yang setia kepada HWL Yongpang Cu. Teliong Hiang Cu tahu, jika mereka sudah meninggalkan arena tentu itu suatu pertanda bahwa anak buahnya sudah berhasil dikalahkan. Mungkin tertumpas habis malah. Mengingat semuanya itu, maka Teliong Hiang Cu rasanya hampir gila memikirkannya, tidak ada yang lebih menyakitkan hati kecuali merasakan bahwa cita-citanya yang gemilang itu gagal mutlak justru pada langkah-langkah terakhir, pada saat sudah dimbang pintu kemenangan, saat yang sudah diimpikan dan diperjuangkan sejak berpuluh tahun yang lalu. Hilang musnah cita-citanya untuk menjadi bulim Beng Cu dan bahkan menjadi kaisar di negeri itu. Dan ia menumpahkan kemarahan dan kekesalannya itu kepada Siang Kuan Hong, ingin rasanya mencincang hancur tubuh bekas adik seperguruannya itu, tidak peduli setelah itu dia sendiri pun mungkin bakal dicincang beramai-ramai oleh Lim Hongpin dan lain-lainnya, oleh kemarahannya yang berkobar-kobar itulah tandang Teliong Hiang Cu jadi semakin berbahaya, ia sudah tidak memikirkan lagi untuk keluar hidup-hidup dari tempat itu. Siang Kuan Hong, kau telah menghancurkan cita-citaku, geram Teliong Hiang Cu bagaikan geraman sesosok iblis. Hari, ini salah satu dari kita, atau kedua-duanya sekalian, harus mampus dari muka bumi. Sambil meladani terjangan-terjangan Teliong Hiang Cu yang kalap itu, Siang Kuan Hong masih sempat juga menyahut kau merasa sakit hati. Bagus. Dengan demikian kau juga merasakan pedihnya hati Toa Suheng ketika cita-citanya hancur berantakan karena ditikam dari belakang oleh seorang sahabatnya yang sangat dipercayainya sejak sama-sama masih remaja. Bagus kalau sekarang kau juga merasakan kepedihannya pada saat kau hianati itu. Teliong Hiang Cu tidak menyahut, hanya, sambil menggeram ia meningkatkan serangan-serangan sehingga seperti angin ribut, tetapi, Siang Kuan Hong tidak mau tergelas hancur sehingga dia pun meningkatkan ilmunya untuk bertahan sekokoh sebuah gunung karang, yang tak bergeming sedikitpun oleh derasnya Taufan yang melandanya. Siang Kuan Hong tidak mau tergelas hancur sehingga dia pun meningkatkan ilmunya untuk bertahan sekokoh sebuah gunung karang, yang tak bergeming sedikitpun oleh derasnya Taufan yang melandanya. Di sela-sela serangan Ji Suhengnya yang membadai itu, Siang Kuan Hong masih sempat mengeluarkan ejekan, sama-sama menemui kegagalan cita-cita, tapi ada bedanya antara Toa Suheng dengan dirimu. Setelah Toa Suheng mati, masih banyak orang yang bertekad meneruskan cita-citanya, membalaskan dendamnya, mengenang namanya yang harum, itu berarti dia tetap hidup dalam jiwa dan semangat orang banyak. Sedangkan kau, hari ini juga kau akan mati di tanganku, kematian seperti seekor cacing tanah yang begitu mati maka lenyap pula dari segala ingatan orang. Tak akan ada lagi yang mempedulikanmu, tak ada yang membalaskan sakit hatimu, bahkan namamu akan diinjak sama rendahnya dengan dibu tanah untuk itukah kau membanting tulang selama berpuluh-puluh tahun ini. Setiap patah kata Siang Kuan Hong itu bagaikan lembaran-lembaran semilu yang menyayat hati Tel Yong Hiang Chu, justru karena terasa kebenarannya. Ya, dirinya yang masih hidup ternyata tetap tidak bisa menandingi Tel Yong Hiang yang sudah mati. Tel Yong Hiang masih punya begitu banyak sahat setia, pengikut, orang yang meneruskan cita-citanya, bahkan seorang putra yang dihadapinya di Pak Hia sana. Tapi dirinya benar-benar sendirian, tak ada teman, tak ada orang mempercayai karena olahnya sendiri. Andai kata Yang Cuma andai kata, ia berhasil menggapai semua cita-citanya, ia akan dikemanakan hasil kemenangannya itu kalau ia masuk liang kubur atau masuk ke api perabuan. Diwariskan, diwariskan kepada siapa karena tak seorang pun yang dipercaya oleh dirinya. Tiba-tiba Tel Yong Hiang Chu merasakan bahwa yang selama ini dikejarnya memang hampa belaka, apa yang di depannya dan apa yang ada di belakangnya kosong semuanya. Semangat hidupnya tiba-tiba merosot hebat justru di saat-saat pertempuran. Masih berlangsung ini. Setiap kali hati kecilnya yang selama ini ditindasnya tiba-tiba kini bangkit dan menudinkan jarinya sambil bertanya, nah, kau yang selama ini mempergunakan segala care untuk mencapai tujuanmu, sekarang di ujung hidupmu ini apa yang kau punya. Arna pertempuran itu pun bagaikan digetarkan oleh suara Tel Yong Hiang Chu yang melengking tajam, Benar. Kau benar. Aku tidak punya apa-apa lagi sekerang. Bahkan hidupku ini pun sudah bukan punya ku lagi, hahaha. Itulah jeritan yang sangat menyeramkan dari seorang yang sudah kehilangan harapan sama sekali, kehilangan semangat hidup sama sekali, jauh lebih menyeramkan dari jerit kematian seorang terhukum yang menjalankan hukuman mati, sebab jeritan itu menandakan si terhukum masih mencoba meronta melawan maut, artinya masih punya keinginan untuk hidup. Tapi lengkingan Tel Yong Hiang Chu itu adalah campuran dari kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kehampaan dan keputus asaan, menjadi semacam meramuan suara yang sulit dilupakan oleh orang-orang di lareng Kilian San itu. Siang Kuan Hong sendiri terkejut ketika melihat Tel Yong Hiang Chu tiba-tiba berhenti gerakannya, menghentikan perlawanan sama sekali dan ia cuma berdiri diam seolah pasrah mempersilahkan Siang Kuan Hong menyerang sesuka hatinya, menghancurkan tubuhnya. Siang Kuan Hong pun menghentikan gerakannya dan membentak, Bangsat pengkhianat, kenapa kau berhenti melawan? Hayo angkat kembali tanganmu yang berlumuran darah orang tak berdosa itu untuk melawanku, kita tuntaskan semua perhitungan kita. Tel Yong Hiang Chu menggelengkan kepalanya dengan lemah, dan dengan lemah pula diranggutnya topeng perunggu dari wajahnya yang sebenarnya cukup tampan meskipun sudah setengah abad lebih itu. Dibuangkan topeng yang selama ini menjadi pembatas. Antara dirinya dengan sesama manusia, topeng yang membuat dirinya disujudi dan ditakuti orang lain, namun sekaligus juga merampas hubungan akrab antar sesama dari hidupnya. Kekosongan hatinya dicobanya diisi dengan kegemaran, yang aneh-aneh, membuat ratusan patung dari sesama manusia yang dikeringkan, atau menikmati siksaan-siksaan luar biasa kejamnya di ruangan siksaan di Kui Kiong sana. Semuanya itu belum juga memberi kepuasan batinnya, selalu ada yang terasa kosong dalam jiwanya. Kadang-kadang kekosongan itu terasa menggeoit namun ia berhasil mengalihkan perhatiannya dengan merancang cita-citanya Fan tidak tanggung-tanggung itu. Tapi kini di lereng Kilian San itu ia merasa bahwa kekosongan jiwa yang selama ini dirasakannya adalah musuh nomor satu yang tak dapat dikalahkannya, dan kini merampas semua tenaganya. Perlahan-lahan Tel Yong Hyang Chu duduk bersilah di tanah, lalu katanya dengan nada yang rendah, jauh lebih rendah dari suaranya yang Garang tadi, Sam Sute, adik seperguruan ketiga, atau Si Sute, adik seperguruan keempat, kalau salah seorang dari kalian masih memiliki racun penghancur tubuh, coba berikan sebutir kepadaku. Siang Kuan Hang terkejut mendengar permintaan itu, tangannya yang sudah terkepal siap untuk melanjutkan perkelahian itu kini tidak tahu mau dipukulkan kemana. Betapapun bencinya ia kepada Tel Yong Hyang Chu yang ulahnya telah membuat HWL Yong Pang Kocar kacir itu, namun sebagai seorang lelaki yang memiliki harga diri, sudah tentu ia tidak akan memukul lawannya yang dalam keadaan duduk tanpa tanda-tanda perlawanan itu. Ia hanya dapat menjejak-jejakan kakinya tanah dengan gemas, dan akhirnya berteriak kepada Lim Hang Pin, Si Sute, berikan sebutir kepadanya. Namun ternyata Lim Hang Pin menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada yang lebih bahagia kalau kita masih sanggup mengampuni musuh yang sudah kembali ke jalan yang benar. Tel Yong Hyang Chu yang duduk bersilah dengan kepala tunduk itu mengangkat kepalanya ke Lika mendengar ucapan itu, lalu ia pun berkata, Terima kasih, Si Sute, kalian tidak ingin menghukumku, baiklah aku menghukum diriku sendiri. Terlihat gembong iblis yang puluhan tahun malang melintang menggemparkan dunia itu, kini duduk bersilah sambil menyilangkan tangan di dadanya, lalu terdengarlah dari dalam tubuhnya terdengar susara gemeretak lirih dan nampak wajah Tel Yong Hyang Chu berkerut kesakitan, bahkan basah dengan keringat dingin. Sesaat kemudian kerut kesakitan itu meredah dan Tel Yong Hyang Chu membuka kembali matanya, wajahnya nampak pucat namun matanya justru berseri. Siapapun tahu bahwa yang-yang dilakukan Tel Yong Hyang Chu tadi adalah care untuk memusnahkan kepandainya sendiri dengan care mengerahkan tenaga dalamnya untuk melukai otot-otot penting di tubuhnya sendiri. Dengan demikian maka Tel Yong Hyang Chu kini hanya dapat melakukan gerakan-gerakan silat sebagai gerak badan saja, namun sudah tidak mungkin untuk berkelahi lagi sebab kehilangan kekuatan dan kecepatannya. Berkelahi dengan seorang pesilat pemula saja barangkali tidak akan menang. Sambil menatap kaum pendekar serta orang-orang HWL Yong Pang yang mengitarinya, Tel Yong Hyang Chu berkata, tetap dengan ada angkusta tapi sudah tidak menimbulkan kebencian lagi, seumur hidupku aku sudah membunuh ribuan orang, di antaranya mungkin terdapat keluarga kalian, sahabat kalian, orang-orang seperguruan kalian dan sebagainya, dan mereka kubunuh kadang-kadang tanpa alasan yang jelas, hanya sekedar menuruti gejolak hatiku saja. Kucincang mereka menurut seleraku, ku jadikan patung, ku siksa sampai mati atau ku cemplungkan ke telaga di sekitar Kui Kiong dan dengan gembira aku menyaksikannya merontaron tadi dalam air karena dagingnya sedikit demi sedikit digerogoti ikan-ikan buas itu. Nah, siapa saja yang merasa kehilangan, sekarang ngayunkan senjata kalian ke tubuhku. Para pendekar itu termangu-mangu tidak tahu harus berbuat apa-apa, termasuk Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin satu demi satu mereka berbalik meninggalkan tempat itu kembali ke gedung Kilian Pei yang sudah rusak sebagian itu. Sementara Tel Yong Hiang Chu melihatnya sambil berteriak-teriak, Hi, kenapa kalian pergi? Cepat, bacok atau nukul aku sepuas kalian. Ataukah tubuhku sudah demikian kotornya sehingga senjata kalian pun tidak sudi terkena darahku setitik pun. Ketika melihat orang-orang HWL Yong Pang belum meninggalkan tempat itu, Tel Yong Hiang Chu berteriak, In Yong, Mah Yong, Oh Yun Kim dan lainnya, inilah saatnya untuk menunjukkan kesetiaan kalian kepada ketua kalian yang kuhianati. In Yong, angkat gelokmu dan jatuhkan ke leherku. Mah Yong, kenapa tidak segera kau gunakan sepasang Jit Goat Siang Lunmu untuk menghantam pecah kepalaku? Hayo lekas lakukan. Tapi tak seorang pun beranjak dari tempatnya, yang terdengar adalah suara Lim Hang Pin, Kau menemukan dirimu sendiri bersalah, itu bagus, jika kau pegang terus itu dalam hidupmu maka kau tidak akan kosong lagi. Kau akan bisa bermanfaat bagi sesama manusia, karena bidang kehidupan ini bukan hanya ilmu silat saja. Bertani, bertukang, beternak dan sebagainya. Kau harus pegang terus ini dalam hidupmu. Seperti diketahui, selama mengasingkan diri ini Lim Hang Pin menyamar sebagai pendekta di sebuah kuil terpencil. Sebagai pendekta tentu saja ia sering dimintai nasihat tentang masalah-masalah kehidupan oleh penduduk di sekitarnya, sehingga untuk dapat menjawab dengan baik ia terpaksa harus membaca baka kitab agama, meskipun dengan setengah hati. Tapi lama-kelamaan bacaannya yang serba setengah-setengah itu ada juga yang meresap dalam hatinya sehingga bukan saja menjadi tuntunan bagi orang lain tetapi juga untuk diri. Sendiri, bahkan kini ia dapat memberi nasihat kepada Te Leong Hiang Chu. Ketika orang-orang Hwe Leong Pang itu kelompok demi kelompok mulai bergerak meninggalkan tempat itu, maka Te Leong Hiang Chu duduk bersila dan terpekur lama sekali, melamun sambil berkali-kali menarik napas panjang, tanpa peduli semut atau serangga-serangga lainnya yang menggigiti pantat dan kakinya. Sampai hampir tengah malam ia berbuat demikian, kemudian ia bangkit dan melangkah tertatih-tatih dari tempat itu tanpa dilihat seorang pun. Ia tidak bisa lagi berlompatan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya sebab ilmu silatnya telah musnah. Kini ia tidak lebih dari seorang lelaki pertengahan abad seperti umumnya orang-orang seusianya, dan barangkali beberapa tahun lagi ia akan memerlukan sebatang tongkat untuk membantunya berjalan. Ia kehilangan impiannya dan cita-citanya, namun menemukan titik terang dalam hatinya. Yang bertekad akan digenggamnya rat-rat, menjelang hari esok. Tapi agaknya tidak ada hari esok baginya, ketika dari balik semak-semak tiba-tiba muncul sesosok bayangan tinggi besar yang wajahnya tidak kelihatan jelas, namun jelas bahwa orang itu menggenggam pedangnya yang terhunus itu dengan tangan kirinya. Seorang kidal. Terdengar bayangan bertangan kidal itu menggeram sengit, Orang-orang cengeng HWL Yongpang atau orang-orang sokuelas asih dari Siaolin Pei dan lain-lainnya itu boleh saja mengampunimu seperti mereka mendapat sebutan sebagai orang-orang berhati mulia dan sebagainya. Tapi aku tidak. Ayahku sudah kalian bunuh, Aku juga pernah kalian kurung AAN hampir saja kau jadikan patung di ruangan patungmu yang terkutuk itu, dan sungguh enak betul kalau orang dengan kejahatan menumpuk seperti kau ini lalu dibebaskan begitu saja. Tel Yong Hyang Chut tahu bahwa dengan kemusnahan ilmu silatnya itu maka seorang bakul obat di pinggir jalan yang sering. Mempertunjukkan sejurus dua jurus silat cakara yang pun akan dapat mengalahkannya. Munculnya bayangan bertangan kidal itu jelas mengancam keselamatan nyawa Tel Yong Hyang Chut. Tapi Tel Yong Hyang Chut yang setengah pasrah setengah dekat dan tidak lagi pikir mati hidupnya sendiri itu, tenang-tenang saja menghadapinya bayangan hitam itu. Tanyanya, siapa kau? Supaya arwahmu tidak penasaran karena tidak tahu siapa yang membunuhmu, baik, dengarkanlah, aku sebun hem dari Hoa San Pei yang bergelar sebagai sehem, beruang barat, sahut bayangan hitam kidal yang memang bukan lain dari sebun hem itu. Tel Yong Hyang Chut terkekeh. Beruang barat? Eh, kau mensejajarkan dirimu dengan naga utara atau harimau selatan yang terkenal itu. Sekedar meniru-niru atau sekalian membonceng nama besar mereka, sebun hem menjadi amat tersinggung kebanggaan dirinya. Tutup mulutmu iblis tua. Apa bangganya membonceng nama mereka? Karena aku sendiri tidak kalah dari mereka? Sayang kau tidak berada di lareng timur Kilian San dalam pertempuran tadi siang, sehingga kau tidak bisa menyaksikan bagaimana aku menandingi orangmu yang paling terpercaya, Ang Mo Chau Aong yang konon pernah termasuk dalam deretan sepuluh orang sakti puluhan tahun yang lalu itu. Tak terduga Tel Yong Hyang Chut semakin keras tertawa, Anak muda, seumur hidupku aku adalah seorang penjahat yang tidak pernah berbuat kebaikan, tapi biarlah sebelum pedangmu membabat leherku, aku akan berbuat kebaikan kepadamu dengan memberi sebuah nasihat yang berguna. Aku tak butuh nasihatmu bentak sebon hem, tapi karena dorongan rasa tertarik dalam hatinya maka dengan suara lebih rendah ia pun berkata, Supaya kau mati lega, boleh, uga kau ucapkan nasihat busukmu itu meskipun aku tahu aku tak akan memakainya. Inilah nasihatku, seorang yang ingin nyawanya awet jika berkelana dalam dunia. Persilatan, dia harus mengetahui tingkat ilmunya yang sebenarnya dan jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri. Banyak anak-anak muda yang berbakat, tapi sedikit yang berhasil melewati saringan sehingga berhasil mendapatkan nama besar dalam dunia persilatan. Sebagian besar mampus muda karena ingin buru-buru mengangkat nama dengan menghadapi lawan-lawan yang terlalu kuat, akibatnya bukan mendapat nama tetapi mendapat kematian. Sebon hem mendengus congkak, Maksudmu, aku pun harus tahu diri bahwa ilmuku masih rendah, begitu? Dan kesanggupanku melawan Ong Mochoa Ong itu bukan takaran ketinggian ilmuku? Anak muda, ilmu itu berkembang kencang sesuai ketekunan masing-masing pemiliknya dalam melakukan latihan. Puluhan tahun yang lalu orang-orang menyusun urutan-urutan siapa saja tokoh paling lihai, dari nomor 1 sampai nomor 10, namun dalam masa-masa sesudahnya toh urutan itu tidak dapat dijadikan. Pegangan, belum tentu seorang yang urutannya lebih tinggi itu bisa menang berkelahi dengan orang yang lebih rendah urutannya, bahkan yang tidak termasuk dalam urutan itu. Ang Mochoa Ong Teng Kyaopo memang lihai 26 atau 27 tahun yang lalu, tapi tiap hari-hari terakhir ini kepandainya sudah tersusul dan bahkan terlampaui oleh Leong Pek Ji. Memang kurang menyenangkan mendengar bahwa sesuatu yang dibangga-banggakan itu diutik-utik oleh orang lain, begitu pula sebun hem ia segera membentak, sudah, jangan banyak mulut. Kita tidak sedang membicarakan urut-urutan siapa yang paling lihai dalam dunia persilatan, namun sedang akan menyelesaikan utang-priutang darah di antara kita. Tapi jika kau mau menjawab dengan jujur sebuah pertanyaanku, aku akan membiarkan hidup dan mati sejendiri. Pertanyaan apa tanya Te Leong Hyang Chu? Terasa juga sesuatu yang getir di hatinya sebab digertak-gertak oleh seorang arak kemarin sore, yang beberapa hari yang lalu masih hendak dijadikan patung itu. Biasanya dialah yang menggertak dan mengancam orang bukan sebaliknya, dan kini baru dirasakannya bagaimana ia dibentak-bentak dan dihina tanpa dapat melawan karena kepandainya sudah lenyap dari tubuhnya. Tanya sebon hem, ada seorang anak buahmu bernama Imbie Ao dan berjulukan Tia Cihok, kelelawar bersayap besi, nah, di mana dia? Tiba-tiba dalam diri Te Leong Hyang Chu terbersit keinginan aneh, ingin melindungi anak buahnya itu meskipun dengan taruhan nyawanya sendiri. Sesuatu yang jarang dilakukannya di masa lalu, bahkan tidak pernah, sebaliknya ia sanggup mengorbankan puluhan nyawa orang lain hanya untuk kesenangan atau keselamatan diri sendiri. Mendengar nada pertanyaan sebon hem itu, Te Leong Hyang Chu tahu bahwa tidak mungkin anak muda Yar Kidal itu bermaksud baik terhadap Imbie Ao, maka dijawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Aku yang menatur penyerangan ke Kilian San, dan dia pun mendapat bagian untuk menyerang dari arah tertentu, entah kenapa dia tidak muncul. Sebon hem menggeram tidak sabar, pedangnya ditempelkan ke leher. Te Leong Hyang Chu sambil mengancam, jangan main-main dengan seorang yang sedang mendendam dan kehabisan kesabaran. Itu tidak bijaksana, mengerti? Aku benar-benar tidak tahu. Mustahil kau tidak tahu. Atau barangkali kau sudah tahu pihakmu bakal kalah dan kau suruh dia pergi untuk melanjutkan pengacauan di kemudian hari, begitu? Aku benar-benar tidak tahu. Kesabaran sebon hem sampai kebatasnya dan pedangnya pun terayun mendatar. Kepala Te Leong Hyang Chu menggelinding copot dari tubuhnya, bahkan sebon hem masih ingin melampiaskan angkara murkanya sehingga diayunkannya pedangnya beberapa kali untuk membuat tubuh yang sudah tak berdaya itu ter. Kesabaran sebon hem sampai kebatasnya dan pedangnya pun terayun mendatar. Kepala Te Leong Hyang Chu menggelinding copot dari tubuhnya, potong menjadi beberapa bagian. Seorang murid Hoa San Pei, perguruan aliran lurus yang mengajarkan budi pekerti dan perikemanusiaan kepada siswa-siswanya, ternyata sanggup juga berbuat demikian keji dalam kemarahannya. Dan untuk itu sebon hem tetap bisa membenarkan tindakannya sendiri itu dengan mengatakan bahwa kekejaman Te Leong Hyang Chu di Kui Kiong berkali lipat dari hanya sekedar memotong-motong tubuh lawan. Jadi kekejaman dibalas dengan kekejaman, tak ada lagi pengampunan. Setelah membersihkan pedangnya dengan menancap-nancapkannya ke tanah beberapa kali sebon hem melangkah ke gedung Kilian Pei di puncak gunung yang dari kejauhan nampak terang-benderang itu. Hatinya baru setengah puas setelah mencacah kacah tubuh Te Leong Hyang Chu, tapi belum membunuh Im Ye A. O. yang dianggapnya merintangi hubungannya dengan Cien Ye Hun Giok itu. Kerutu sebon hem seorang diri, Bangsat Si'im, kau boleh bergembira malam ini karena aku tidak menemukanmu. Tapi kalau sampai aku menemukanmu, detik itu pulalah akhir hidupmu. Sekali penjahat kau tidak boleh berubah menjadi pahlawan yang putih bersih, tidak ada jalan untuk itu. Kau harus mati dalam keadaan yang paling kotor sehingga Agiok akan kecewa dan kemudian berpaling kepada aku. Ketika sebon hem tiba di aula yang runtuh itu, nampak di situ sudah berderet-deret berpuluh peti mati yang semuanya dikeluarkan dari persediaan gudang Kilian Pei. Suasana amat sederhana tapi himat. Semua yang hadir tidak ada yang bercakap-cakap, yang terdengar hanyalah Guma Mamdo Ahang Seng Hwes Hyo yang memimpin upacara Sembah yang secara agama Buddha, dan Kim Beng Tojin dari Butong Pei secara agama too. Sebon hem segera mencari tempat berdiri di samping Ting Hun Giyo lalu mulutnya pun berkemak kemik membaca doa, tidak usah sampai ke dasar hati, cukup dilihat oleh orang banyak bahwa dia ikut berdoa. Bagian ke-16. Hari masih agak pagi, matahari baru sejengkal di atas punggung BWS-an, bukit yang bersejarah karena menjadi tempat bunuh dirinya Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng itu. Suatu tindakan sesat yang sekaligus menamatkan riwayat dinasti kerajaan Beng, sebuah pemerintahan turun-temurun keluarga Chu yang menjadi cikal bakal oleh Chu Goan Chiang, si Kaisar pertama dinasti Beng yang tangannya berlumuran darah teman-temannya sendiri itu. Hutan perburuan di luar kota Pak Hia itu masih sepi, namun tiba-tiba muncul seekor kijang yang berlari kencang, dikejar oleh beberapa ekor koda dengan penunggang-penunggangnya yang berpakaian ringkas dan memakai bayu rangkapan dari bulu binatang, serta topi bulu binatang pula untuk menahan udara dingin. Nampaknya mereka seperti pemburu-pemburu, namun bukan pemburu musiman yang sekedar menghibur diri. Apalagi tampang mereka bukan tampang kasar seperti Umumnya pemburu, melainkan terawat baik seperti orang-orang kota yang hidup kecukupan. Penunggang kuda yang paling depan adalah seorang gadis bertubuh ramping dengan pakaian ringkas berlapis baju kulit pula, pakaian pemburu laki-laki namun rambutnya yang hitam bagus itu tersembul dari balik topi bulunya yang berwarna putih. Dengan kuda yang tetap berlari kencang, gadis itu mementang busurnya dan sebatang anak panah melesat ke arah rusa besar itu. Namun anak panah hanya menyambar di atas kepala rusa itu, bahkan dalam terkejutnya binatang itu malah memperkencang larinya. Rusa keparat. Aku ingin lihat kemana kau bisa kabur teriak gadis itu dengan jengkel. Dijepitnya perut kudanya dan dengan bernafsu ia terus memburu rusa itu. Empat orang lelaki yang mengikuti gadis itu, masih muda-muda semuanya dan nampaknya adalah teman-teman gadis itu. Mereka hanya mengikuti saja kemana gadis itu mengejar buruannya, dan mereka kadang-kadang bertukar senyuman kalau mendengar gadis itu memaki-maki rusa buruannya yang selalu terhindar dari panahnya itu. Tapi gadis yang nampaknya keras hati itu tidak berhenti mengejar buruannya. Akhirnya keinginannya tercapai juga ketika suatu ketika rusa itu melambatkan larinya karena melalui sebuah semak perdu berdahan rendah, maka anak panah gadis pemburu itu pun meluncur pesat tanpa membuang waktu dan menancap di tubuh rusa itu. Tapi sebelum anak panahnya yang menancap di tubuh rusa itu, sebatang anak panah yang luncur begitu cepat dan kuatnya sehingga hampir setengah dari batang anak panahnya amblas ke tubuh rusa yang cukup alot itu. Satu rusa dengan dua anak panah. Dari arah lain muncul pula seorang pemburu yang masih muda, bahkan baru belasan tahun agaknya, bertubuh ramping dan berpundak tegap dengan lengan-lengan yang kokoh terungkus dalam baju pemburunya. Yang terbuat dari kulit macan tutul. Topinya dari kulit beruang yang menutup sampai ke telinganya. Meskipun masih muda, namun pemburu ini memiliki wajah yang memancarkan keagungan dan kewibawaan yang tidak lumrah orang biasa. Ia juga membawa beberapa pengiring yang semuanya berpakaian pemburu dan di pelanak kuda orang-orang itu bergantunganlah macam-macam binatang buruan seperti kelinci, rubah, rusa bahkan seekor ular yang besarnya hampir sepaha. Gadis pemburu yang pertama kali melepaskan anak panahnya itu pun menunjuk ke bangkai rusa sambil bertanya, kau yang memanahnya. Benar, sahup pemburu muda itu singkat. Tapi panahku lebih dulu mengenainya dan panahmu belakangan datangnya, jadi rusa itu menjadi haku, kata gadis itu. Mulanya gadis itu mengira si pemburu muda itu akan membantah, dan untuk itu ia sudah siap bertengkar, namun ternyata pemburu muda itu begitu saja mengiakan, baik. Kalau nona ingin rusa itu, ambil ajalah. Hanya anak panahku harus ku cabut lebih dulu, huh, kau ini berlagak seolah-olah mengalah kepadaku, padahal rusa itu memang haku dan itu bukan karena hadiah dari siapa-siapa, bantah gadis itu. Tapi hanya karena ketangkasanku melepaskan panah. Saat itu teman-teman dari gadis itu sudah menyusul tiba di tempat itu dan salah seorang dari mereka berseru lihwa jangan bersikap kurang ajar terhadap Hang Xiang, kaisar. Menyusul itu, semua teman-teman gadis itu pun berlompatan turun dari kudanya masing-masing dan berlutut ke arah pemburu muda itu sambil berseru, ban SWE. Ban SWE. Gadis yang dipanggil lihwa itu pun terkejut dan mukanya memucat, sungguh ia tidak tahu bahwa yang dihadapinya itu ternyata adalah kaisar sendiri, pantas saja sejak tadi ia merasa perbawah yang terpancar dari diri pemburu muda itu. Cepat ia pun meloncat turun dan berlutut sambil berkata, hamba pantas. Dihukum mati karena kelancangan hamba. Hamba mohon belas kasihan paduka karena tidak tahu sedang berhadapan dengan paduka. Kaisar Honghai, raja kedua dari dinasti Manchu, memang naik tahta ketika usianya masih muda belia, menggantikan ayahandanya Santi yang telah mencukur gundul kepalanya dan menjadi seorang pendeta pertapa di kuil Jingliak Si Dinggo Taisan. Meskipun muda, namun ia memiliki keperibadian yang kuat dalam mengendalikan pemerintahan negara yang mahal luas itu. Nasihat-nasihat para menteri dan sesepuh didengarkan, tapi bukan berarti ia tidak punya pendirian sendiri. Itulah yang menjadikan Honghai menjadi seorang kaisar besar dari sepuluh kaisar dinastinya, membawa negeri itu ke masa kejayaannya sampai disedani orang-orang dunia barat. Di satu pihak ia memajukan kebudayaan dan memikirkan kesejahteraan rakyat untuk mengokohkan negeri, sebab ia berpendapat, negeri yang kuat bukan negeri yang angkatan perangnya besar, melainkan negeri yang rakyatnya kenyang. Di lain pihak ia bertangan besi dalam menangani pihak-pihak yang belum mau menerima kehadiran dinasti Manchu, entah bekas pengikut Li Chu Seng, entah sisa-sisa dinasti Beng. Sehingga Honghai ibarat pribadi yang punya dua wajah, wajah seorang Dewi yang welas asih, sekaligus wajah sesosok malaikat penyebar maut yang tak kenal ampun, kebesaran pemerintahannya hanya tersaingi oleh cucunya sendiri di kemudian hari, Kian Leong. Siang itu tidak ada sidang kerajaan, maka Honghai dengan diiringi oleh jago-jago Gijian Siwi, pengawal pribadi Kaisar, serta beberapa panglima dan keluarga istana, pergi berburu untuk menjaga kesegaran jasmaninya. Meskipun ia seorang Kaisar, namun ia membatasi nafsu bersenang-senangnya dengan selir-selirnya sebab ia tahu bahwa mengumbar nafsu akan membuat kesehatannya menurun dan malas memikirkan urusan negara. Kalau sudah begini, kendali pemerintahan tentu akan diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan Honghai tidak menghendaki hal ini. Kepada orang yang berlutut di hadapannya itu Kaisar berkata, kalian bangkitlah. Tidak usah merasa bersalah, di dalam hutan ini kita sama-sama pemburu dan siapa yang lebih tangkas di Allah yang mendapat buruan lebih banyak. Tidak ada perbedaan Kaisar atau rakyat biasa. Terima kasih, paduka, sahut orang-orang yang berlutut itu sambil bangkit dari berlututnya. Mereka bukan lain adalah Pak Kiong Leong dan beberapa perwira dekatnya, Bong Lem Hao, Han Yong Kim dan Hatu Ji. Sedang gadis tadi adalah adik sepupu Pak Kiong Leong, Tu Lihua. Terdengar pula kata Kaisar yang masin muda itu kepada Tu Lihua, rusa itu memang hakmu, dan kalian boleh melanjutkan perburuan kalian. Aku pun sedang mengikuti jejak harimau ke arah barat. Setelah memberi hormat lagi, Pak Kiong Leong dan teman-temannya pun meloncat ke atas kuda masing-masing dan melanjutkan perburuan ke arah lain dari Seri Baginda dan rombongannya. Setelah mereka pergi, Kaisar berkata kepada seorang tua bermata tajam yang duduk di atas punggung kuda di sebelahnya, aku senang melihat kelompok kecil itu. Mereka seakan menggambarkan persatuan negeri ini, meskipun terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Pak Kiong Leong adalah seorang yang pandai mengatur dan melatih pasukannya yang terdiri macam-macam suku itu, sehingga mereka bersatu padu di medan perang dan selalu memperoleh kemenangan. Bukankah begitu, Paman? Orang tua bermata tajam itu juga seorang panglimat dari kesatuan yang disebut Tui Ikun, Pasukan Baju Kuning, dan bukan lain adalah Paman dari Pak Kiong Leong sendiri, Pak Kiong An yang berhati dengki, terhadap keponakannya sendiri yang selalu berhasil dalam tugas-tugasnya itu. Lah mengerutkan alisnya ketika mendengar Kaisar memuji-mujuki keponakannya itu. Sahutnya dengan hati-hati, benar, Sri Baginda, Pak Kiong Leong ingin menunjukkan kesan betapa bersatunya negeri yang terdiri dari berbagai golongan ini terhadap lawan-lawan kita, baik lawan-lawan dalam negeri berupa pengikut licu seng atau sisa-sisa dinasti Beng yang masih berkeliharan, ataupun lawan luar negeri berujud si Tokugawa yang denkan air liur menetes mengincar semenanjung Korea untuk merebutnya dari kita. Tetapi sungguhnya keponakaku Pak Kiong Leong itu telah melakukan tindakan yang gegabah. Gegabah bagaimana, Paman? Bukankah Hui Leong Kun selama ini adalah tiang utama kerajaan agung kita sehingga musuh-musuh kita gentar menatap Kijia? Benar, Paduka, kalau dilihat sepintas lalu saja. Tapi sesungguhnya bukan mustahil suatu ketika Kelak Hui Leong Kuni akan menjadi musuh dalam selimut yang lebih berbahaya dari musuh yang terang-terangan. Di dalamnya, banyak bernaung orang-orang pandai yang bukan berdarah mancu, bukan tidak mungkin bahwa orang-orang bukan mancu itu suatu saat Kelak akan menikam punggung kita dari belakang. Kaisar tertawa mendengar ucapan Pak Kiong Leong itu, kau terlalu berprasangka, Paman. Bukankah dalam pertempuran menumpas pangeran Culengong beberapa saat yang lalu, perwira-perwira yang tidak berdarah mancu itu bertempur sama gigihnya dengan perwira-perwira berdarah mancu? Jangan suka membeda-bedakan kesetiaan orang berdasarkan keturunannya, Paman. Seorang yang berdarah mancu asli belum tentu kesetiannya lebih tebal dari Tong Lam Hau, Hatuji atau Han Yong Kim. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hamba tidak berani membeda-bedakan sikap berdasarkan keturunan, Paduka. Apa yang hamba ucapkan tadi hanyalah bersumber dan kekhawatiran hamba akan kelanggengan dinasti kita yang agung ini, Paduka. Paduka sendiri. Adalah seorang berdada lapang dan berpikiran mulia, dengan dada lapang pula Paduka memajukan kebudayaan bangsa Han, mensejahterakan rakyat Han, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Belum tentu bersikap sama seperti sikap Paduka itu, bukankah buktinya di antara mereka masih ada saga gerakan-gerakan ketidakpuasan atas pemerintahan kita? Prasangka Paman itu sangat berbahaya jika menular kepada orang lain Paman, kita sedang menggalang persatuan negeri dan Paman. Jangan meracuni kami dengan prasangka buruk terhadap orang Han itu. Barangkali di antara mereka memang ada pembangkang-pembangkang, tapi itu hanya sebagian kecil dari mereka dan bukan semuanya. Kalau kita salah langkah, kita malahan akan menimbulkan perang saudara di negeri ini, lalu kita menjadi lemah dan tokugawa yang bersekutu dengan orang-orang asing bermata biru berambut kuning itu akan menjarah negeri ini tanpa kita dapat bangkit lagi. Ampun Paduka, sesungguhnya pendapat hamba yang tadi bukan sekedar didasari prasangka atau iri hati kepada keponakan hamba yang berhasil menghimpun jago-jago berbagai suku bangsa ke dalam pasukannya yang hebat, itu, Paduka, melainkan karena hamba punya kecurigaan kuat bahwa masuknya orang-orang bukan mancu itu, terutama orang-orang Han, ke dalam pasukan kerajaan punya tujuan-tujuan jahat tertentu. Mereka mungkin bertujuan merebut kedudukan-kedudukan penting dalam keprajuritan kita dan kemudian memanfaatkan itu untuk mengacau negeri dan merobohkan pemerintahan kita. Pak Yongleong adalah seorang yang terlalu mudah percaya kepada orang lain, sehingga suatu saat nanti keponakan namba itu akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan pasukannya yang sebagian terdiri dari orang-orang bukan mancu itu. Orang-orang Mongol yang kejam, orang-orang Han yang licik dan orang-orang yang kepala batu.